Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini Rita Rudaini ditawar berlakon ramai yang panas punggung Selepas hampir 2 tahun tidak muncul dengan drama terbaru gara-gara menolak vaksin pelakon Rita Rudaini dikabarkan diberikan tawaran berlakon daripada beberapa produser termasuk daripada Zil Productions Susulan berita itu Rita mendedakan banyak pihak tidak senang duduk Melulakan perkara itu di instastory kata Rita lagi dia berkata ianya masih dalam perbincangan dan belum memberi kata putus Sejak semalam viral bila produser beritahu hendak ambil saya untuk berlakon dengannya Ramai yang tidak senang duduk nampaknya Jangan risau saya belum memberi kata putus lagi masih dalam perbincangan Tapi kalau itu yang tertulis saya tidak menolak rezeki dari Allah katanya Kata Rita lagi dia menerima banyak tawaran berlakon sebelum puasa namun terpaksa menolak atas sebab tertentu meminta kepada pihak yang kurang senang tidak perlu takut dengan dirinya Saya nak beritahu sedikit dekat netizen-netizen yang panas sebelum puasa lagi dan ramai produser message ajak saya berlakon tapi saya menolaknya cara baik karena saya ada perkara lain yang perlu diselesaikan dan diberi perhatian Jadi tak payah takut dengan saya katanya Dalam pada itu Rita mendedakan ada segelintir artis tidak berpuasati apabila dia ditawar berlakon apatah lagi dia tidak mendapatkan sentikan vaksin Malah Rita terus menyendir meminta pihak produser supaya memberikan watak yang ditawarkan untuknya kepada artis berkenaan Katanya takut COVID-19 daripada saya yang tidak di vaksin Sebelum ini dia kena COVID-19 daripada siapa Satu set dijangkiti COVID-19 daripada siapa Bukan sudah berdos-dos cucuk vaksin ke Berilah watak saya untuk artis yang bising tuh Mana tahu senyap nanti katanya Terdahulu Rita berkata dia tidak kisah jika tidak mendapat job atau namanya digugurkan daripada mana-mana produksi disebabkan tidak mahu menerima vaksin karena dia percaya dengan rezeki Tuhan Sekian info hari ini Terima kasih Terima kasih